Club Antomitika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Video kita yang ke-840 ya Ini adalah tentang testiu Bagaimana cara mudah mengerjakan testiu Ini adalah soalnya kemarin ya Yang kita berikan latihan untuk teman-teman semuanya Disini kita akan bahas untuk soal nomor 6 nya Persegi panjang Ki Mempunyai panjang 2P dan lebar Ki Oke disini adalah Yang pertama adalah persegi panjang ya Disini posisinya ya Jangan terkecoh dengan Ki besar dan P besar ya Ini adalah persegi panjang Yang namanya ini adalah persegi panjang yang namanya adalah Ki Disini panjangnya adalah 2P Gini Lebarnya adalah Ki kecil Oke Sementara persegi P Oke ini ada persegi Persegi P ini mempunyai panjang sisi P Berarti ini P ini juga P Ini perseginya adalah P Nah gini Mempunyai luas 1 per 4 luas Ki Nah luas P itu 1 per 4 luasnya Ki Saya tulis disini 1 per 4 luasnya Ki Luas P disini adalah persegi Panjang sisinya adalah P Maka luas P nya adalah P kali P Oke karena persegi Kemudian disini Kemudian disini yang kedua adalah luas Ki Luas Ki nya disini adalah persegi panjang Maka lumusnya adalah panjang Ini 2P kali lebar Lebarnya adalah Ki Jadi sekali 2P kali Ki Nah sudah ini Untuk menentukan ini Ya mudah sekali Bagaimana perbandingan keduanya Kita coba lihat disini ada Di ruas kiri ada P Di ruas kanan juga ada P Maka langsung aja P nya kita coret Satu Satu kita coret Yang satu juga kita coret Tinggal disini adalah P Sama dengan 1 per 4 Dikalikan 2 Berarti tinggal setengah ya Setengah kali Ki Nah P sama dengan 1 per 2 Ki Ada? Tidak ada kan? Karena tidak ada disini 2 nya pindah ke ruas kiri Menjadi perkalian ya Berarti sama dengan P Kali 2 dibagi 1 Atau sama dengan 2P Sama dengan Ki Selesai Pilihan jawaban yang C Ini ya Yang C Suku mudah Karena kelembatan ketika adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke Kita lanjutkan di soal berikutnya Sekarang untuk nomor 7 ya Oke kita berikan informasi Untuk teman-teman semuanya Disini Ada siap jadi ASN Yang membuat Anda Benar-benar siap Ya Tunjukkan bahwasannya Anda memang siap Untuk jadi ASN ya Caranya seperti ini Disini ada banyak triot Yang dilakukan secara nasional Disini ada riwayat triotnya Seperti apa Dapat ring-ring berapa secara nasional Statistiknya juga Seperti apa Kita akan berikan disini Di kiri Ada namanya rapot belajar Di rapot belajar Anda akan terekam secara otomatis Disini sudah berapa triot yang sudah diikuti Kemudian Sudah berapa triot yang sudah lulus Kemudian nilai ratatannya berapa Kemudian hasil TO yang terakhir Jadi disini teman-teman bisa melihat Progresnya Dari triot yang pertama Sampai triot yang terakhir Apakah ada peningkatan Dari segi peringkat secara nasional Kemudian untuk bahan belajar Disini juga disediakan e-book secara gratis ya Jika sudah Anda terdaftar Anda tinggal download saja Disini sudah disediakan 17 paket Untuk e-booknya ya Kemudian Kita akan berikan promo Untuk teman-teman suanya Bagi yang selalu nonton Klub Matematika Kita akan berikan promo Diskon 50 ribu Caranya adalah Menggunakan kode kuponnya Yaitu Klub Matematika KLUB tanpa spasi Huruf kapital semua Klub Matematika Dari harga semula yang 149.900 Anda akan dapat diskon 50 ribu rupiah Berarti tinggal 99.900 rupiah Jadi sangat-sangat Murah Dan powerful Sekali Langsung saja kunjungi Siap jadi ASN Tidak usah sulit-sulit Sudah kita sediakan linknya Di kolom deskripsi Ingat Kode kuponnya adalah Klub Matematika Triotnya juga banyak Disini Untuk teman-teman yang ingin Bagaimana sih Siap jadi ASN Seperti apa Ini kita berikan Paket gratis Untuk coba dulu Beri satu paket gratis Untuk free Untuk free disini Mau coba-coba Silahkan Atau langsung beli Satu paket juga boleh Atau yang powerful Disini Langsung saja Saran saya Beli yang 29 Paket 19 paket Yang ada Sub materinya Dan 10 paket Yang full Sesuai dengan Permenpan RB terbaru Jadi Ini yang diskonnya 50 ribu Dari harga semula 149 900 Potong 50 ribu Tinggal 99 900 Yuk Daftar Sekarang Juga Di soal nomor 7 Bilangan berikut Yang nilainya Terbesar adalah Ini enaknya Kita pakai Eliminasi saja Karena yang Terbesar Lihat disini Bilangan 555 Ini jika dibandingkan Dengan 5 Pangkat 55 Tentu Hasilnya Pasti lebih besar Yang B 5 pangkat 2 Saja 25 5 pangkat 3 125 5 pangkat 4 Sudah 625 Jadi ini sudah kalah Kalah besar Dibandingkan dengan B Kemudian Antara B dan C Kita masih ragu Disini Karena disini kan 55 pangkat 5 55 nya yang besar Disini pangkatnya yang besar Mungkin kita ragu Gitu ya Kalau yang di D Kita lanjutkan Disini yang D 5 pangkat 5 Dalam kurung 5 Artinya Disini Pangkatnya adalah Menjadi perkalian 5 Kemudian pangkatnya 5 kali 5 Berarti 5 pangkat 25 Disini ada 5 pangkat 55 Disini 5 pangkat 25 Tentu D sudah kalah Kalah besar Dibandingkan dengan B Kemudian yang E Disini adalah 5 kali 5 Pangkat 5 Nah 5 kali 5 Disini kan nilainya Sama dengan 5 pangkat 2 Ya kan 5 pangkat 2 Kemudian dipangkat lagi Dengan 5 Artinya disini Sama dengan 5 pangkat 2 Kali 5 Ya Kan gini Nah Sama dengan 5 pangkat 10 Nah Salah Kalah juga disini Yang E Dibandingkan dengan B Karena B disini 5 pangkat 55 Tinggal kita membandingkan Antara B sama C Gitu aja Kalau pilihan jawaban yang B disini 5 pangkat 55 Ini kan Itu kan Sama dengan 5 Pangkat 5 Gini D kali 5 pangkat 50 Kalau posisinya seperti ini Itu perpangkatannya Kan ditambah Berbeda ya Posisinya pangkatnya adalah Ini menjadi kali ya Kalau 5 pangkat 5 Dikali 5 pangkat 50 Itu sama dengan 5 pangkat 5 Ditambah 50 Ya pangkatnya yang ditambah Kemudiannya opsi C Ini kan posisinya adalah 55 Gini kan Pangkat 5 Saya uraikan disini 55 nya Menjadi 5 Dikalikan dengan 11 Gini kan Sama kan Konsepnya 55 itu sama dengan 5 kali 11 Pangkat 5 Kalau kita uraikan disini Menjadi 5 pangkat 5 Gini kan Kemudian dikali 11 pangkat 5 Gini Lihat disini Sama-sama 5 pangkat 5 Yang ruas kiri Yang kirinya 5 pangkat 5 Yang kanan disini 5 pangkat 50 Disini 11 pangkat 5 Tentu nilai yang paling besar Adalah yang ini Karena disini pangkatnya besar Sekali 50 Ini hanya 5 Jadi nilai yang terbesar disini Adalah pilihan jawaban yang B Seperti itu ya Kalau seperti ini Enaknya kita pakai Cara eliminasi saja Gitu ya Next Nomor 8 ya 4 tahun yang lalu Jumlah Usia 2 orang bersaudara Oke 2 orang bersaudara Yang tua saya Kasih nama A Gitu Yang muda B Gitu aja ya 4 tahun yang lalu Berarti Usianya adalah A dikurangi 4 Karena 4 tahun yang lalu Jumlah berarti ditambah Jumlah usia 2 orang bersaudara Adalah 27 Berarti A Dikurangi 4 Ditambah B Dikurangi 4 Disini Gini kan Nah gini Itu sama dengan 27 Nah gini Kemudian Kalimat berikutnya Sedangkan 11 tahun Yang akan datang 11 tahun yang akan datang 2 kali yang tua Sama dengan 2 kali usia yang muda Ditambah 6 Oke Saya tulis disini 11 tahun yang akan datang Berarti 2 tahun yang tua 2 kali A ditambah 11 tahun Gini ya Itu sama dengan 2 kali yang muda Berarti B Ditambah 11 tahun Ditambah 6 tahun Berarti plus 6 Gini kan Nah kita lanjutkan disini Dari awal ini A dikurangi 4 Ditambah B Dikurangi 4 Disini kan menjadi A Kemudian B nya kan Keluar ya Kemudian dikurangi 4 Negatif 4 Dikurangi negatif 4 Berarti negatif 8 ya Sama dengan 27 Nah berarti A ditambah B Sama dengan Negatif 8 Pindah keras karena Menjadi penjumlahan 27 tambah 8 35 Nilai A ditambah B nya Adalah 35 Kemudian ya Dari nilai ini Kita bisa Lanjutkan Dari posisi 2 A ya Disini 2 kali A ya 2 A Ditambah 11 kali 2 22 Sama dengan 2 kali B ya 2 B Ditambah 2 kali 11 22 Ditambah 6 Gini kan Kemudian disini Saya lanjutkan 2 A Kemudian 2 B nya Pindah ke ruas kiri Menjadi Dikurangi gini kan Karena disini positif Pindah ke ruas kiri Menjadi pengurangan Sementara 2 2 Pindah ke ruas kanan Menjadi pengurangan juga Ini positif Pindah ke kanan Menjadi negatif 2 2 dikurangi 2 2 Habis kan Berarti tinggal tersisa 6 saja Berarti 2 A dikurangi 2 B Sama dengan 6 Nah Dari sini Kita substitusikan Ya Dari penyataan yang pertama A ditambah B Sama dengan 35 Kemudian yang kedua Adalah 2 A Dikurangi 2 B Sama dengan 6 Kan gini ya Caranya kita kalikan aja Ini Kita samakan menjadi 2 Ya Sama-sama 2 Ini saya kalikan 2 Ini saya kalikan 2 Ini berarti menjadi 70 Nah Mudah ini Kita kurangi saja 2 A kurangi 2 A Habis kan Ya kan Atau kita jumlahkan Biar ketemu A nya Ya Karena yang ditanyakan adalah usia yang tua Berarti kita cari A nya Ini kita jumlahkan aja Ini 2 A Ditambah 2 A Ini kan 4 A Gini kan Nah 2 B Ditambah Negatif 2 B Habis Tinggal 70 Tambah 6 76 Nah Maka nilai A sama dengan 76 Dibagi dengan 4 19 Sudah Berarti usia yang tua adalah 19 tahun Sementara yang muda Ya tinggal ini Sebelah 35 Dikurangi dengan 19 ya 16 tahun Ini yang muda 16 Yang tuanya adalah 19 ya Mungkin teman-teman ingin Pakai cara coba-coba Juga bisa Sebenarnya disini Coba aja disini kan 4 tahun yang lalu Usia 2 orang bersaudara kan 27 Artinya Artinya disini A dikurangi 4 Kemudian ditambah B Dikurangi 4 Hasil harusnya adalah 27 Artinya Kalau usia sekarang adalah Ini dari sini 35 A tambah B nya kan 35 Berarti Kalau tua Itu Kalau yang tua itu Hanya 16 Ya tuanya 16 Maka B nya Ini misalnya Posisi A A nya itu kan 16 Berarti B nya 19 Gak mungkin Masa yang tua itu Umumnya hanya 16 Gak mungkin Berarti A Sudah eliminasi Yang B Jawaban 17 17 Agar menjadi 35 Disini kan harusnya 18 Lihat Yang tua hanya 17 Yang muda malah 18 Juga gak logis ini Jawaban B Sudah tereliminasi Tinggal jawaban C D dan E Ini logis apa enggak ya Kita coba Yang C nya Jawaban C ini 18 Maka yang muda adalah 17 Masih logis kan Karena yang muda 17 Kemudian yang D Disini kan 19 Yang muda berarti 16 Yang muda berarti 16 Kemudian jawaban yang E Disini adalah 20 Maka yang muda adalah 15 Dari sini Kita Gabung disini Nilai 2A Dikurangi 2B nya Apakah sama dengan 6 Tinggal yang C Sampai dengan E ini Kita lanjutkan ya Pasti jawabannya adalah D Minimal dengan cara ini Kita sudah bisa Mengeliminasi A dan B Gitu ya Oke next Berikutnya nomor 9 Kita lanjut Bekerja dengan waktu ya Karena tes sudah sebentar lagi Sudah di depan mata Maka tingkatkan Giatkan belajar Maka kita memberikan Variasi soal ya Biasanya kita hanya Satu tipe Ini kita berikan banyak tipe Karena sudah mendekati Waktu tesnya Jika 2 Ya posisinya Kalau seperti ini Kita bacanya adalah Dari X nya saja Biar mudah ya Dari X nya Yang pertama adalah X Karena disini 2 itu Kurang dari X Berarti kalau kita Membacanya dari X Maka X itu Lebih besar dari 2 X kurang dari 4 Sementara Y disini Karena kalau kita Membacanya dari Y Maka Y lebih besar Dari 3 Y kurang dari 5 Karena dari 3 ya 3 kurang dari Y Y kurang dari 5 Gitu ya Membacanya Nah posisinya disini Yang ditanyakan adalah W kan W berada di nilai mana Sementara W Itu nilainya adalah X ditambah Y Berarti Disini untuk menentukan Kita harus mencari Batas minimal Sama batas Maksimal Ya gini Kita cari batas minimalnya dulu Baru kita cari Batas maksimalnya Gini Batas minimal itu adalah Yang disebelah kiri X itu batas minimanya Adalah 2 Gini Sementara Y Batas minimanya Adalah 3 Ya kita jumlahkan Berarti batasnya Adalah 5 Sementara Maksimalnya Disini X Maksimalnya adalah 4 Maka X disini Adalah 4 Kemudian Y nya Batas maksimalnya adalah 5 Berarti 5 9 Berarti disini Nilai W itu Antara 5 Dan 9 Gitu aja Mudah ini Ini kategori soal mudah Yang penting kita sudah pernah Ngerjakan aja Satu kali nonton saja Sudah bisa ya Yang penting itu Kalau gak pernah nonton Gak pernah latihan Ya tentu Ini sulit ya Next Soal nomor 10 Ya Jika P sama dengan 17 per 18 Dikali 2 1 per 2 2 Dikali 3 1 per 3 3 dan Q nya adalah 17 per 18 Dikali 2 1 per 2 Dikali 18 per 13 Maka Nah posisinya P itu Lebih apa dibandingkan Dengan Q gitu ya Ya Maka P disini kita lihat Ada 17 per 18 Di ruas kiri P nya Q nya juga sama Maka kita bisa coret ini 17 per 18 nya Kemudian ada 21 per 22 Ini juga bisa kata Caret Karena di kanan Juga ada 21 per 22 Nilai P Itu tinggal 31 per 33 Sementara nilai Ki disini adalah 18 per 31 Besar mana Ya lihat aja disini Yang ini Penyebutnya 33 Ini pembilangnya 31 Mendekati Berarti ini poinnya ya Kurang dari 1 Sedikit lah Kurang dari 1 Jawabannya P nya mendekati 1 Ya Mendekati 1 Sementara Ki Disini kan 31 31 Disini 18 Ini kan sekitar Setengahnya 31 Kan 15,5 Ya kan Berarti disini Malah mendekati setengah Ini nilainya ya Setengah ke atas ya 0,5 Atau 0,6 Sekitar gitu Jadi pasti Jawabannya itu P Itu pasti lebih besar Dari Ki Ya Jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang C Seperti itu Sudah lah ya Ini Yang penting Analisisnya Tepat Tentu Ini adalah Soal-soal mudah Next Kita berikan latihan Soal untuk teman-teman Semuanya Dengan valisi soal yang lain Untuk tes Tiu Bersama klub matematika Tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Lihat ini Butuh penalaran Untuk soal ini Maka ini kategori soal hot Karena pelanannya beda Jika X adalah Sebuah bilangan genap Manakah Di bawah ini Yang merupakan Bilangan ganjil Lagi-lagi Jika X adalah Sebuah bilangan genap Manakah Di bawah ini Yang merupakan Bilangan ganjil Pernyataan yang pertama 3X tambah 1 Pernyataan yang kedua Oh Ini pangkat ya ini Eh ini pangkat ini Maaf Pernyataan yang kedua itu Gini Saya tulis saja 5X pangkat 2 Ditambah 2 Ini pernyataan yang kedua Sementara Pernyataan yang ketiga itu X tambah 1 Pangkat 2 Nah ini Ini rawatnya Yang betul ini Ya ini Manakah Pernyataan ini yang benar Nah Yang termasuk Bilangan Ganjil Yang Nah Jika X nya bilangan genap Maka hasilnya ganjil Apakah hanya 1 Hanya 3 Hanya 1 dan 2 Hanya 1 dan 3 Atau semuanya 1 2 3 Ya Tulis saja jawabannya di kolom komentar Semoga Video ini bisa bermanfaat ya Untuk kita semua Jangan lupa like Kemudian subscribe Silahkan dibagikan Kepada orang lain Ya Jika dimana Video ini bisa bermanfaat Bagi orang lain Persiapkan dirimu Dengan kunjungi Siap jadi ASN Linknya ada di kolom Deskripsi Tinggal just saja Ada banyak Tryout 19 Tryout Jadi sangat Sangat lengkap Sangat-sangat Powerful Ingin coba gratis Suka ada Jangan lupa Pakai kode kupon Club Matematika KLUB Matematika Huruf kapital Tanpa spasi Anda akan dapat Potongan Atau diskon 50 ribu Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa